Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 7. Janganlah menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Sebab, dengan penghakiman yang kamu hakimkan, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu ukurkan, kepadamu juga akan diukurkan. Dan mengapa kamu melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, tetapi tidak menyadari balok yang ada di matamu sendiri? Atau, bagaimanakah kamu akan berkata kepada saudaramu, izinkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, namun lihatlah, ada balok di matamu. Hai Munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu, dan kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Janganlah memberikan yang kudus kepada anjing, jangan pula melemparkan mutiaramu ke hadapan babi, agar tidak mereka injak-injak dengan kakinya, dan seraya berbalik, mereka mencabik-cabik kamu. Mintalah, dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah, dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah, dan itu akan dibukakan bagimu. Sebab, setiap yang meminta, dia menerima. Dan yang mencari, dia mendapatkan. Dan bagi yang mengetuk, ia akan dibukakan. Atau, siapakah manusia dari antara kamu, yang jika anaknya meminta roti, malah dia memberi batu kepadanya? Dan jika dia meminta ikan, masakan dia memberi ular kepadanya? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya bapamu yang di surga, dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh karena itu, segala apa saja yang kamu inginkan agar manusia lakukan kepadamu, demikian juga lah kamu lakukan kepada mereka. Karena inilah isi Torah dan kitab para nabi. Masuklah melalui gerbang yang sempit. Karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang masuk melaluinya adalah banyak. Sebab, sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan mereka yang mendapatkannya adalah sedikit. Namun, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dalam pakaian bulu domba. Tetapi di dalamnya, mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah, kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukankah tidak pernah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari pohon berduri? Jadi, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula, pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mukjizat. Dan pada waktu itu, aku akan menyatakan kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana, yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Dan turunlah hujan, dan datanglah banjir, dan bertiuplah angin, dan semua melanda atas rumah itu, dan dia tidak runtuh, karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Dan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, dan tidak melakukannya, dia akan disamakan dengan seorang yang bodoh, yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Dan turunlah hujan, dan datanglah banjir, dan bertiuplah angin, dan semua melanda atas rumah itu, dan dia runtuh. Dan keruntuhannya itu sangatlah hebat. Dan terjadilah, ketika Yesus telah menyelesaikan perkataan itu, kerumunan orang itu terpesona pada pengajarannya, sebab ketika sedang mengajar mereka, dia seperti orang yang berotoritas, dan bukan seperti para ahli kitab. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.